Intro Episode 139 Suara deheman seseorang membuat mereka melirik ke arah pria yang tak lain adalah gama pria bodoh kesayangan Luna. Cih, pecemburu, cibir Aiden yang malah memeluk Luna dengan arat membuat gama mendelik tajam ke arah Aiden. He, sudah ayo masuk, ucap Luna. Halo, auntie Maurer, sapa Luna pada nyonya Maurer yang ikut bersama mereka. Halo, auntie, sapa gama sambil tersenyum. Halo, Luna, gama senang bertemu dengan kalian, sapa nyonya Maurer ramah. Ayo masuk, tapi jangan ribut ya, kak Ken masih tidur, ucap Luna. Eh, kak, Ros, panggil Luna saat melihat Ros di belakang mereka berempat. Masuk, kak, ucap Luna yang dianggukan gadis itu. Mereka masuk ke dalam ruangan perawatan Ken dan duduk di sopa dalam ruangan itu. Bagaimana keadaan Ken? Tanya Bima. Kak Ken sudah mulai membaik, kak, terkadang dia mual dan muntah, tapi sudah tidak separah beberapa hari lalu. Ucap Luna, home, syukurlah, ucap Bima. Eh nah, dia siapa? Bisik Aiden yang duduk di samping Luna. Oh iya, kakak Ros kemarilah, jangan berdiri di sana. Panggil Luna pada Ros yang hanya diam dan berdiri di dekat pintu. Ros berjalan menghampiri mereka. Luna berdiri dan menggandeng tangan Ros. Perkenalkan, ini kak Ros. Ucap Luna, kakaknya upin-ipin. Iya, wah kau kesasar kesini, neng. Celutuk Aiden. Pluk, buk, petak. Pukulan telak mendarat di kepala Aiden tentu pukulan dari sahabat-sahabatnya. Kau diam, atau mau ku jahit mulutmu. Ketus Gama. He, iya, iya, maaf. Cengir Aiden sambil menggaru kepalanya. Lanjut sayang. Ucap Gama lembut. Cih, kalau sama istrinya aja ngomongnya lembut banget. Kalau ngomong sama yang lain kayak kata krok-krok, krok. Lirik Aiden yang gak bisa diam kalau sudah kumpul begini. Aiden, gerutu mereka semua membuat Aiden tergelak. Nak, tenang dulu biar Luna melanjutkan kata-katanya. Ucap Nyonya Maurel sambil menepuk punggung pria itu. Baik, Mama. Ucap Aiden manjah. Cih, manjah. Lirik mereka semua. Hah? Ula Aiden memang selalu mengundang gelak tawahu. Ada-ada aja kamu, Aiden. Jadi begini loh. Kak Ros akan bantu Luna merawat Kak Ken selama di rumah sakit. Nah, kalau Kak Ken udah pulih total, maka Kak Ros akan kerja di toko aksesoris. Jelas Luna. Oh, begitu ya? Saya sih yes. Celutuk Aiden lagi. Mereka merotasikan kedua bola mata mereka karena tingkah pria absurd ini. Kak Aiden dengar dulu. Nanti ngejulitnya, kita julit bareng. Ucap Luna. Asiya, pos. Seru Aiden sambil nyengir kuda. Nah, Kak Ros akan bekerja mulai hari ini. Jelas Luna yang dianggukan oleh mereka semua. Kak perkenalkan mereka, kakak-kakakku. Dia Kak Bima, kakak yang di sana Kak Alex yang paling ribut itu Kak Aiden dan beliau Anti-Maurer. Ma, mamanya Kak Ken. Jelas Luna memperkenalkan mereka semua. Halo tuan-tuan dan nyonya. Saya Ros Greta. Salam kenal. Sapa Ros sambil membungkuk hormat. Baiklah, kalau begitu aku jelaskan. Tugas Kak Ros dulu ya. Sayang kamu mandigi. Pakaianmu sudah aku siapkan di atas meja. Setelah itu kita bicara, kalian ngutang penjelasan. Lutup Luna. Baik, nona cerewet. Jawab mereka. Luna membawa Ros mendekati Ken yang baru saja bangun karena mendengar suara percakapan mereka. Kakak sudah bangun. Ucap Luna menghampiri kakaknya sambil tersenyum. Loh tuan, ini kan tuan yang kemarin. Batin Ros saat melihat Ken yang terbaring di atas bedres. Ada apa ribut-ribut? Tanya Ken. Kak Eden, Kak Bima, Kak Alex, dan Auntie Maurer pulang ke Indonesia. Luna belum sempat tanya kejelasannya. Ucap Luna. Oh, ucap Ken. Matanya tertuju pada gadis di samping Luna. Hah, halo tuan. Sapa Ros gugup. Luna terkikik geli saat melihat ekspresi Ros yang gugup dan meremas ujung bajunya karena terlalu gugup. Ah, kita bertemu lagi, Nona. Sapa Ken ramah sambil melirik pelaku utama dalam drama ini. Ada-ada saja gadis ini. Pikir Ken. Kalian sudah pernah bertemu? Wah, kebetulan sekali ya. Ucap Luna bersandiwara. Luna, entah apa lagi yang mau kamu rencanakan. Batin Ken. Ah, cuma kebetulan Luna. Balas Ros merasa canggung. Baiklah, Kak Ken. Mulai hari ini Kak Ros yang akan mengurus segala keperluan kakak selama di rumah sakit. Ucap Luna. Setelah itu, aku ingin melihat kalian membangun rumah tangga dan Kak Ros akan mengurusmu selamanya. Hah? Iya, iya, iya. Kikik Luna dalam hatinya. Hei, kenapa bukan kamu aja yang ngurus kakak? Kakak gak mau jauh dari kamu. Ucap Ken tak rela. Cak, kakak ini manja sekali. Luna akan tetap di sini tapi tugas mengurus kakak. Luna serahkan pada Kak Ros. Luna juga harus ngurus gamah. Ana sama ngurus toko kakakku sayang. Ucap Luna memberi pengertian. Cak, baiklah tapi kau harus di sini juga. Ucap Ken. Siap kakakku sayang. Ucap Luna sambil tersenyum ganis. Wah, gadis ini sepertinya benar-benar disayangi oleh semua keluarganya. Tentu saja disayang. Dia baik, cantik, dan berhati malaikat. Siapa yang tidak sayang padanya? Batin Rose yang malah menatap Luna sambil tersenyum tipis. Ehem, Kak Ros terpesonanya dengan kecantikan Luna. Kuda Luna sambil menepuk lengan Rose pelan. Iya, eh, ups, hee, maaf. Kekeh gadis itu sambil menggaruk tengkuknya merasa gugup dan malu. Apalagi di depannya ada Ken yang menatapnya sedari tadi. He, hee, kakak bisa aja. Kekeh Luna. Nah, biar Luna jelaskan tugas kakak ya. Jadi kakak mengurus semua keperluan Kak Ken. Mulai makan, tidur, obat, pakaian, kebersihan, dan check-up kesehatan setiap hari untuk melihat perkembangan penyakit Kak Ken. Ujar Luna. Em, kalau boleh tahu Tuan Ken sakit apa ya? Tanya Rose. Kak Ken mengidap meningitis tapi masih stadium awal dan sudah mulai membaik. Hanya saja kakak masih sering memual dan muntah. Apalagi pas berjalan dan tengah malam. Jelas Luna. Rose mengangguk mengerti. Nah, kak Ken gak boleh minum air dingin. Kasih yang hangat-hangat. Kak, biar mualnya kurang. Pagi makan bubur sekitar jam 11, makan buah. Jam 1 siang makan siang. Jam 3 makan buah. Dan jam 6 sore makan malam. Ucap Luna. Obatnya diminum sesuai dengan jadwal makan 3 kali sehari. Nanti ada kok keterangan dan suster akan membantu kakak untuk dosis harian kak Ken. Tambah Luna. Kaki kak Ken gak boleh dingin. Kakak harus pasang kaos kaki setiap malam dan oles minyak kayu putih ke punggung kak Ken biar rileks dan gak kaku karena leher kak Ken paling mudah sakit. Ujar Luna. Kalau sudah sore, kakak kompres bahu dan leher kak Ken pakai handuk hangat biar nyerinya berkurang. Gimana kak? Ngerti kan? Tanya Luna. Ngerti? Jawab Ros paham dengan semua yang diucapkan Luna. Ken tertegun dengan adiknya sendiri yang begitu perhatian dan merawatnya dengan benar-benar baik. Luna bahkan tak pernah lupa dari semua jadwal yang diucapkannya tadi. Jika dia tadi rumah sakit, maka maka yang akan melakukan tugas itu. Terkadang Ken melihat kalau Luna kelelahan tetapi gadis itu benar-benar melakukan tugasnya dengan baik dan tidak akan berhenti sebelum semuanya beres. Padahal dia masih harus melayani suaminya dan mengurus adiknya anak. Luna. Panggil Ken. Ada apa kak? Kakak butuh sesuatu? Tanya Luna. Ken mengangguk pelan. Bisa kakak peluk kamu? Tanya Ken. Luna tersenyum memberikan pelukan adalah hal paling dia sukai. Luna merentangkan kedua tangannya dan memeluk pria itu. Dengan senang hati kakakku sayang, ucap Luna sambil memeluk Ken. Terima kasih banyak Luna, kakak janji kakak akan sembuh, ucap Ken yang memeluk adiknya dengan erat. Hem, amin, seru Luna. Ahem, uhuk, uhuk, ahem, ahem, terdengar berbagai jenis neman yang berwedeh saat Ken memeluk Luna. Luna melepaskan pelukannya dan melihat suara siapa gerangan itu. Loh, Luna terkejut saat melihat raut cemburu di wajah keempat pria tampan di depannya yang sulit. Sudah berdiri dengan saling memangku tangan. Kau curi kesempatan dalam kesempitan ya Ken? Ketus Aiden yang menarik Luna ke sampingnya. Ken merotasikan kedua bola matanya. Cih, dasar kumpulan om-om tukang cemburu. Ledek Ken. Oh, mulai bisa meledek ya? Goda Bima. Cak, sana kalian, dia adikku. Ucap Ken. Adik kami. Ucap Bima, Alice, dan Aiden mengoper Luna ke sana kemari. Hei, dia istriku. Ucap Gamah tak mau kalah, dia menarik Luna ke pelukannya. Luna menatap jengah ke arah mereka semua. Hello, apa aku ini mainan dioper sana, dioper sini? Celutuk Luna. Hah? Mereka tergerak. Rose merasa canggung dengan mereka dan ada sedikit rasa iris saat melihat Luna begitu disayang, bahkan diperbutkan seperti itu. selamat menikmati.